Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor Channel yang akan mengupas tentang dunia pasar modal Nah teman-teman sekalian beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber sendiri nih Itu biasanya tanya nih Kenapa kok hanya price book value? Kenapa nggak juga kita membandingkan PER? Terus kira-kira pilih yang mana nih? Akurat yang mana nih? PER atau price book value? Nah teman-teman sekalian pada video kali ini saya akan membahas nih Tentang PER dan price book value ini Cuman sebelum itu teman-teman sekalian Anda yang sudah menonton video ini dan belum subscribe channel ini Maka subscribe dulu channel ini Subscribe dan aktifkan notifikasi Supaya Anda bisa terus terupdate dengan video saya yang terbaru Nah teman-teman sekalian PER ini menurut definisi atau singkatannya adalah price earning ratio Yaitu perbandingan antara harga, harga saham tentunya dengan laba perusahaan Nah laba perusahaan ini laba per share gitu ya Anda bisa lihat di gambar berikut teman-teman sekalian Price to earning ratio atau kita singkat PER Nah PER ini memiliki rumus harga saham dibagi dengan laba per saham Nah laba per saham sendiri atau biasanya kita sebut dengan earning per share atau EPS Nah itu memiliki rumus yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah saham Jadi laba bersih suatu perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar Nah misalkan nih laba bersih dari suatu perusahaan sebanyak 100 juta rupiah Dan jumlah saham yang beredar ada 1 juta lembar saham Maka earning per share atau EPSnya adalah 100 Setelah menemukan EPS kemudian kita hitung PERnya PER sendiri saya ulangi yaitu rumusnya harga saham dibagi laba per saham Atau EPS atau earning per share Jadi dari hasil perhitungan di awal tadi dibandingkan dengan harga saham yang akan kita beli Jadi misalkan nih suatu saham perusahaan X itu harganya 1000 rupiah Kemudian earning per share tadi adalah 100 Maka PER atau price earning ratio-nya adalah 10 Itulah rumus dari PER sendiri Nah itu tadi mengenai rumus PER teman-teman sekalian Kemudian untuk price to book value sendiri atau PBV sendiri Anda bisa lihat di video saya yang sebelumnya yang berjudul Cara Sederhana Menilai Harga Wajar Suatu Saham Nah dalam video tersebut disitu juga akan saya jelaskan mengenai perhitungan PBV Setelah Anda mengetahui PBV dan PER Nah kemudian Anda bingung nih Nah kira-kira saya mau pakai yang mana Nah teman-teman sekalian Kalau PER sendiri Biasanya dihitung dengan kita membandingkan PER dari perusahaan lain yang sejenis Misalkan nih Anda hitung PERnya BRI Nah biasanya akan kita bandingkan dengan PERnya misalkan BCA atau PERnya Mandiri Nah kira-kira dari 3 bank tersebut PERnya yang paling rendah itu biasanya itulah yang dikatakan harganya paling murah Nah cuman Anda harus membandingkannya itu perusahaan yang sejenis atau perusahaan yang sekelas Sekelas ini dalam arti maksudnya sekelas perusahaannya itu kelasnya itu sama Besarnya itu sama Jadi misalkan nih contoh Misalkan Anda menghitung PERnya dari perusahaan Astra Kalau Anda bandingkan dengan PERnya perusahaan Telkom atau TLKM Atau Caron Popan mungkin ya Sifting atau PERnya BRI Nah itu masih sekelas Itu sebanding lah kira-kira sama gitu ya Cuman jangan sampai Anda membandingkan PERnya Astra ini dengan perusahaan yang kelasnya di bawahnya Seperti contoh Misalkan Anda sudah menghitung PERnya Astra Kemudian Anda membandingkan dengan PERnya Garuda Maintenance PERnya GMFI Atau PERnya WSBP Atau PERnya Pawon mungkin Pakwon Jati Nah itu berbeda kelas Itu nggak sebanding Nah itu jangan sampai istilahnya Anda membandingkan PER itu dengan perusahaan yang beda kelas Maka hasilnya pun nanti akan berbeda Nah cuman teman-teman sekalian PER ini kesulitan kita Kita harus menghitung PERnya dari perusahaan lain Nah jadi harus lihat laporan keuangan perusahaan lain Harus lihat lahba bersihnya perusahaan lain Itu cukup menyita banyak waktu ya Menurut saya ini ya Jadi menurut saya ini kurang efisien Kita harus menghitung perusahaan lain sebelum kita memutuskan untuk beli di perusahaan yang kita incar Berbeda dengan press to book value teman-teman sekalian Nah kalau press to book value ini karena kita membandingkan dengan ekuitas dari perusahaan yang kita incar sendiri Nah itu bisa dikatakan lebih efisien Jadi kita nggak perlu harus buka laporan keuangan dari perusahaan lain Dan biasanya di dalam video saya yang mengupas tentang emiten suatu saham Biasanya akan saya perlihatkan historis dari press to book value di tahun-tahun sebelumnya Nah itu bisa juga untuk dijadikan perbandingan nih Kira-kira harga saat ini itu murah atau mahal Jadi kalau press to book value-nya ternyata tahun ini lebih rendah daripada tahun-tahun yang lalu Nah itu berarti saya katakan perusahaan tersebut murah Kalau misalkan press to book value-nya di saat ini ternyata lebih tinggi dari rata-rata press to book value dari tahun-tahun sebelumnya Berarti saya katakan harga tersebut bisa dikatakan mahal Nah dan untuk press to book value sendiri, historis dari press to book value sendiri ini bisa dipakai Kalau perusahaan tersebut membukukan pertumbuhan yang konsisten Yang artinya perusahaan tersebut terus tumbuh, selalu menghasilkan laba bersih, ekuitasnya selalu naik Nah Anda bisa gunakan historis dari press to book value ini Nah teman-teman sekalian itu sekilas dari perbandingan per dan press to book value versi saya Nah teman-teman sekalian, Anda bisa putuskan sendiri Jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda yang lain Terus ikuti video saya Tunggu video saya selanjutnya dan salam pasif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!